Masih banyak yang penasaran sebenarnya berapa gaji Lionel Messi di Inter Miami? Jawaban itu mulai terungkap belakangan ini. Sebelumnya diketahui Messi punya 3 opsi untuk melanjutkan karier setelah kontraknya habis di Paris Saint-Germain. Ia bisa ke Barcelona, Al-Hilal atau Inter Miami. Tim terakhir jadi tim yang dipilihnya. Messi mengakui keputusannya itu bukan karena uang. Sebab jika harus karena uang, ia bisa saja menerima tawaran dari Al-Hilal. Itu mengindikasikan bahwa nilai kontraknya di Inter Miami sejatinya tidak lebih besar daripada yang ditawarkan oleh Al-Hilal. Memangnya berapa? Gaji Lionel Messi di Inter Miami. Rasa penasaran itu akhirnya dijawab oleh laporan yang dikeluarkan oleh media setempat Miami Herald. Menurut laporan tersebut, Messi menerima sekitar 65 juta euro per tahun. Tentu saja jumlah itu bisa lebih besar. Sebab Messi diketahui memiliki kesepakatan-kesepakatan dengan Merk lain saat bergabung dengan Miami. Pemain berusia 35 tahun ini punya kontrak selama 2 tahun dengan Miami. Di akhir masa kontraknya, Messi punya opsi perpanjangan kontrak otomatis 1 tahun. Naik, tapi tidak fantastis. Jumlah sebesar itu dipastikan naik dari gaji yang diterima di PSG selama 2 tahun terakhir. Messi saat itu mendapatkan gaji sebesar 35 juta euro per tahun. Jika dibandingkan dengan kontrak yang ditawarkan Al-Hilal, kenaikan yang diperoleh Messi di Miami jelas tidak fantastis. Messi bisa mendapatkan pemasukan hingga 300 juta euro per tahun. Kalah dari Ronaldo. Keputusan Messi bergabung dengan Inter Miami membuat dirinya kalah dari Cristiano Ronaldo dari segi gaji. Ronaldo mendapatkan 200 juta euro per tahun sejak bergabung dengan Al-Nassar. Inter Miami berhasil rekrut Lionel Messi dari PSG, kini malah dikabarkan muncul ide menarik. Ide tersebut adalah memunculkan Barcelona di Amerika Serikat. Hal ini lantaran sejumlah rekan Lionel Messi berencana bakal direkrut. Tentu selain itu, sejumlah nama besar Eropa juga bakal diangkut. Sebelumnya, klub milik David Beckham itu sudah sukses untuk merekrut mega bintang asal Argentina, Lionel Messi. Messi memutuskan untuk bergabung dengan Inter Miami setelah sempat banyak spekulasi soal masa depannya. Kabarnya, Lapuga menerima kontrak jangka pendek dari Inter Miami dengan durasi 2 tahun. Tidak hanya itu, Messi juga mendapat penawaran gaji, pendapatan sponsorship, dan pemasukan lain dari Inter Miami. Inter Miami berhasil memenangkan persaingan dengan Barcelona, Al-Hilal, dan Paris Saint-Germain. Setelah sukses mendatangkan Messi, Inter Miami kini mencoba mendatangkan dua mantan pemain Barcelona lainnya. Dua pemain yang dimaksud adalah Jordi Alba dan Sergio Busquets. Menurut laporan pakar transfer kenamaan asal Italia, Fabrizio Romano, Inter Miami tengah melakukan negosiasi dengan Busquets dan Alba. Klub yang berbasis di Miami Florida tersebut bahkan sudah mencapai negosiasi tahap akhir soal detail kontrak dengan Busquets. Hanya saja, Inter Miami juga harus bersaing dengan klub-klub lain yang tertarik menggunakan jasa Busquets. Kabarnya, gelandang asal Spanyol itu juga menerima dua proposal dari klub Arab Saudi. Di sisi lain, Alba juga sedang melakukan negosiasi dengan Inter Miami untuk hijrah ke MLS. Sama seperti Busquets, ex-back kiri Barcelona itu kabarnya juga menerima dua tawaran dari Arab Saudi. Akan tetapi, Alba sampai saat ini masih belum memutuskan soal masa depannya dan masih mempertimbangkan penawaran yang ada. Meski kabar tersebut sudah menguat Alba dan Busquets, sampai saat ini masih belum memutuskan masa depan mereka. Hanya saja, bila dua transfer ini terjadi, maka Inter Miami akan membuat Barcelona Mini di Amerika Serikat. Pemain Timnas Indonesia, Sandi Walser terlihat meninggalkan Indonesia usai gagal menjalani debut. Awalnya, bulan Juni 2023 bisa dikatakan menjadi bulan yang spesial bagi Sandi Walser. Pasalnya, pemain berposisi sebagai back kanan itu memiliki kesempatan untuk menjalani debut di Timnas Indonesia. Rasa bahagia Sandi Walser tentu berlipat ganda ketika mengetahui lawan Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, skuad Garuda memiliki jadwal melawan tim terbaik dunia saat ini yakni Argentina. Namun harapan Sandi Walser untuk debut harus pupus. Pemain yang pemain di Belgia bersama klub kafe Mechelen gagal tampil berseragam Timnas Indonesia karena masalah cedera. Sandi Walser menerita cedera saat mengikuti latihan Timnas Indonesia di Surabaya. Cedera tersebut membuat Sandi Walser harus absen melawan Palestina dan Argentina. Menanggapi apa yang terjadi, pemain berusia 28 tahun itu tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Lebih lanjut, Sandi Walser kini telah memutuskan untuk meninggalkan Indonesia. Hal itu terlihat dalam postingan Instagram Sandi Walser. Dalam unggahannya, Sandi Walser sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Ia lalu memberikan salam perpisahan. Sandi Walser terlihat meninggalkan Indonesia pada Rabu. Sementara itu, Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan di FIFA Match Day bulan Juni 2023. Pada pertandingan pertama, Timnas Indonesia harus puas dengan skor imbang 0-0 kalah melawan Palestina. Tim asuhan Shin Taeyong lalu tumbang dengan skor 0-2 dari Argentina. Timnas Indonesia telah menunjukkan penampilan api ketika melawan Argentina. Tim asuhan karena melawan南过 Daman Juni 2021. Tim asuhan Terima kasih.